Lalu saya analisa lagi bahwa pada tanggal 7 sampai tanggal 8 Mereka hidup bersama tinggal di rumah itu Bahkan Joshua dicari-cari untuk curhat 15 menit Kemudian tanggal 8 pulang bersama dari Magelang menuju Jakarta Dan Richard yang sudah ikut merencanakan pembunuhan itu Sudah melucuti senjata daripada Almarhum Joshua Dan kemudian Ma'ruf sudah membunuh Joshua pakai pisau Tetapi Joshua masih bisa whatsapp-whatsappan Dengan Ibu Putri Candrawati meminta supaya senjatanya dikembalikan Ada whatsappnya itu Tetapi sayang handphone-nya dimusnahkan atau disembunyikan Atau dihilangkan oleh Perdisambol Supaya tidak terlihat bagaimana whatsapp-whatsappan Joshua Dengan Putri Candrawati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!